Hai baik sambil menunggu yang lain saya mulai saja ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya selamat malam semuanya kita semua dalam kondisi yang sehat-sehat ya sambil menunggu yang lain ini baru pada masuk juga Oke nah pertemuan kita kali ini kita sudah mulai masuk ke bab bahasan mengenai rekrutmen ya selamat datang yang baru pada bergabung nih Oke selamat bergabung bagi yang baru join saya ulangi lagi bahwa pertemuan kali ini sampai dengan ujian akhir UAS kita akan bahas mengenai bab mengenai rekrut ya jadi kalau di mata kuliah ini secara besaran kita membahas mengenai perencanaan SDM dan rekrut nah sebenarnya rekrut itu sendiri eh adalah output ya jadi rekrut itu sendiri merupakan salah satu output dari yang namanya perencanaan SDM jadi kalau di pertemuan sebelum-sebelumnya sebelum mid semester kemarin kita bahas mengenai apa itu perencanaan SDM pengertian pengertiannya kemudian juga eh apa namanya metode yang digunakan kemudian hambatan hambatannya itu seperti apa gitu ya kemudian juga dari sisi teori-teori yang digunakan eh nanti juga di akhir perkulihan ini saya akan singgung sedikit mengenai ujian ya ujian yang kemarin kita laksanain full membahas mengenai perencanaan SDM nah nanti saya akan di akhir pertemuan ini saya akan review sedikit nah eh rekrut sendiri itu merupakan salah satu output dari perencanaan SDM jadi yang namanya perencanaan SDM itu outputnya adalah berbagai macam aktivitas-aktivitas manajemen SDM ada rekrut ada eh apa namanya perencanaan karir ada desain jabatan ya ada desain pendidikan dan pelatihan desain kurikulumnya desain training need analysisnya desain kompetensinya gitu ya kemudian juga eh desain remunerasi ya penyusunan skema sistem kompensasi dan benefitnya itu seperti apa desain organisasi ya nah itu berbagai macam aktivitas SDM yang menjadi output dari sebuah perencanaan SDM nah kita cuplik salah satunya kita sekarang masuk ke bab mengenai rekrutmen nah di dalam bab mengenai rekrutmen itu sendiri itu sebenarnya ada dua aktivitas penting yang nanti juga kita akan bahas bersama-sama nanti juga kalian akan temui ya jadi dalam aktivitas rekrut itu sebenarnya ada dua aktivitas penting di dalamnya tapi kadang-kadang secara awam gitu ya secara awam kita suka ngomongnya rekrutmen aja gitu ya padahal di dalamnya itu ada dua aktivitas dalam rekrutmen yang pertama adalah aktivitas rekrutmen itu sendiri dan yang kedua adalah aktivitas seleksi jadi kalau kita berbicara mengenai konsep rekrutmen ya konsep rekrutmen dalam mata kuliah ini itu tidak terlepas dari dua aktivitas di dalamnya jadi ada rekrutmen ada seleksi nah nanti kita akan bahas lebih dalam di pertemuan hari ini maupun di pertemuan-pertemuan mendatang nah dalam pembahasan bab rekrutmen ini juga nantinya saya akan berikan beberapa penugasan tapi nggak pertemuan ini mungkin pertemuan minggu mendatang saya akan berikan penugasan ada beberapa artikel yang nanti kalian akan coba pahami gitu ya mengenai bagaimana cara atau metode melakukan rekrut dan seleksi di beberapa perusahaan oke nah ini saya coba share screennya bisa kelihatan slide-nya bisa pak oke nah pertemuan kali ini kita akan bahas dulu konsep-konsep ya konsep-konsep pengertian gitu ya ini masih kulit-kulitnya nih yang terkait dengan rekrutmen itu sendiri oke jadi pengertian rekrut ya kalau kita melihat atau merujuk dari beberapa pakar ya dikatakan perekrutan adalah proses pencarian dan pemikatan para calon karyawan atau pelamar yang mampu untuk melamar sebagai karyawan nah rekrutan adalah proses pencarian dan penarikan sekelompok calon karyawan yang memiliki potensi untuk mengisi lowongan pekerjaan pengertian yang ketiga rekrutan adalah suatu proses atau tindakan yang dilakukan oleh perusahaan untuk mendapatkan tambahan pegawai melalui tahapan yang mencakup identifikasi dan evaluasi sumber-sumber perekrutan pegawai menentukan kebutuhan pegawai yang diperlukan perusahaan proses seleksi penempatan dan orientasi pegawai jadi kalau kita merujuk ke beberapa pengertian ini jadi pengertian pertama dan kedua ini hanya melihat yang namanya rekrutan ini hanya dibatasi sebagai proses pencarian dan pemikatan calon karyawan jadi kalau kalian ini lagi masa-masanya remaja gitu ya bagaimana kalian bisa tebar pesona gitu ya tebar pesona biar nanti ada cowok atau cewek yang tertarik nah sama juga dengan proses reroutment disini dikatakan proses pencarian dan pemikatan jadi kalau kita ibaratkan di perusahaan ini perusahaan juga dia apa namanya berbenah gitu ya jadi berusaha menampilkan diri perusahaan yang terbaik jadi mampu memikat si calon-calon karyawan atau pelamar ini caranya adalah dengan bagaimana perusahaan itu bisa meningkatkan citra perusahaannya jadi ibaratnya kayak sebuah perusahaan misalnya dia BUMN gitu ya nah dia mungkin sering posting di sosial media pencapaian-pencapaiannya dia itu seperti apa gitu ya kemudian juga bagaimana kalau bekerja di perusahaan tersebut prestisnya itu seperti apa punya kebanggaan tersendiri gitu ya belum lagi kalau bicara mengenai kompensasi yang didapatkan oleh si karyawan yang bergabung disana juga mungkin cukup besar kompensasinya yang didapatkan gitu ya suasana kerjanya juga menarik itu merupakan salah satu cara perusahaan-perusahaan tersebut untuk berbenah diri ya meningkatkan citra perusahaannya untuk kemudian salah satu tujuannya adalah untuk memikat calon-calon karyawan ya calon-calon karyawan ini diibaratkan dia kayak dia mencari talenta-talenta baru gitu ya di dunia pekerjaan di pasar tenaga kerja ya untuk bergabung di perusahaan tersebut itu jadi pengertian pertama dan kedua jadi yang namanya rekrutmen ini hanya dibatasi sebagai proses pencarian dan pemikatan calon karyawan nah kemudian kalau pengertian yang kedua nih ya oleh Fajar dan Heru itu lebih diperluas lagi jadi yang namanya pengertian rekrutmen itu adalah proses pencarian dan penarikan sekelompok calon karyawan yang memiliki potensi jadi disini sudah mulai berbicara karyawan yang memiliki potensi karyawan yang memiliki talenta ya calon karyawan yang memiliki kompetensi yang sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh perusahaan nah kemudian di pengertian ketiga ini pengertian rekrut menjadi sangat-sangat luas ya jadi pengertian yang ketiga ini yang namanya rekrut tidak hanya sebatas mencari kandidat-kandidat baru gitu ya kemudian bagaimana kemudian perusahaan bisa mendapatkan orang-orang baru tambahan pegawai tapi juga yang namanya rekrutmen ini menjadi sangat luas bagaimana kemudian perusahaan bisa mengevaluasi sumber-sumber perekrutan pegawai kalau di pertemuan sebelumnya kita pernah bahas mengenai apa itu pasar tenaga kerja pasar tenaga kerja itu adalah salah satu sumber-sumber perekrutan pegawai kemudian juga berbicara menentukan kebutuhan pegawai yang dibutuhkan perusahaan ini berarti kita berbicara mengenai konsep perencanaan SDM kemudian outputnya adalah menentukan jumlah dan spesifik karyawan yang dibutuhkan di masa yang akan datang kemudian juga rekrutmen disini dikatakan juga berbicara mengenai proses seleksi proses penempatan sampai dengan orientasi pegawai jadi di pengertian yang ketiga ini yang namanya rekrutmen itu adalah sesuatu yang kompleks di dalamnya ada bermacam aktivitas-aktivitas yang kemudian saling terhubung gitu ya satu sama lain ini pengertian yang ketiga kemudian pengertian yang keempat menurut Werther dan Davis yang namanya rekrutmen ini ada beberapa poin ya yang pertama rekrutmen adalah proses menemukan dan menarik para peramar yang memenuhi syarat untuk dipekerjakan nah ini seperti hampir sama dengan pengertian pertama dan kedua tadi ya kemudian poin yang kedua proses serkrutmen dimulai dari pencarian pelamar dan diakhiri dengan masuknya surat lamaran nah hasil proses serkrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi jadi kalau menurut Werther dan Davis itu yang namanya rekrutmen ini sebenarnya dipersempit ya ranahnya ruang lingkup rekrutmen menurut Werther dan Davis ini hanya sebatas bagaimana perusahaan kemudian melakukan pencarian karyawan pencarian pelamar gitu ya yang kemudian diakhiri dengan masuknya surat lamaran jadi inputnya dari proses serkrut adalah pencarian pelamar outputnya dari proses serkrut adalah masuknya surat lamaran nah tapi tidak sesederhana itu ya ini pengertiannya memang sederhana tapi aktivitas yang dilakukan sebenarnya sangat-sangat luas ya mulai dari kita memahami pasar tenaga kerjanya kemudian kita juga melakukan apa namanya pilihan-pilihan terhadap channel rekrut yang akan digunakan gitu ya kemudian juga berbicara mengenai budget yang akan dikeluarkan oleh perusahaan terkait dengan rekrut dan sebagainya jadi walaupun pengertian ini sangat sederhana menurut Werther dan Davis hanya dibatasi proses rekrutmen hanya dibatasi mulai dari pencarian selamar sampai dengan masuknya surat lamaran tapi sebenarnya pada prakteknya di dalam di dalamnya itu aktivitas yang dilakukan itu cukup kompleks ya cukup banyak mungkin bagi kalian yang sudah bekerja gitu ya itu sudah pernah mengalami yang namanya proses rekrutmen jadi kalau kalian yang sudah pernah bekerja itu mungkin sudah punya pengalaman ya jadi rekrutmen di dalam perusahaan itu seperti apa kemudian bagaimana ini dari sudut pandang pelamar ya bagaimana kemudian si pelamar itu mencari lowongan pekerjaan ya bagaimana kemudian membuat CV yang baik terus proses wawancaranya nanti seperti apa proses seleksinya seperti apa gitu kalau bagi kalian yang sudah saat ini sudah bekerja atau sudah pernah bekerja sebelumnya mungkin sudah agak tergambar gitu nah ini saya menjelaskan dari perspektif teorinya yang dilihat dari perspektif perusahaannya ya oke kita lanjut lagi jadi yang namanya rekrutmen ya secara konsep jadi yang namanya rekrutmen secara konsep adalah sebenarnya adalah alat rekrutmen adalah alat yang kemudian dikaitkan dengan tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh perusahaan kalau disini dikatakan the person dan tujuan yang ingin dicapai oleh organization atau perusahaan jadi yang namanya rekrutmen itu jadi yakinlah bahwa rekrutmen ini adalah proses cocok-cocokan cocok dan tidak cocok antara tujuan atau keinginan dari si pelamar atau orangnya atau the person tadi itu si pelamar dan keinginan dari perusahaan itu sendiri jadi kalau disini dikatakan yang namanya si pelamar itu tujuan dia melamar pasti dia membawa kompetensi sebuah kompetensi tertentu membawa yang namanya pengetahuan atau knowledge membawa keterampilan skills membawa sikap mental perilaku atau attitude jadi tujuan dari si person atau si pelamar untuk bergabung di perusahaan itu pasti si pelamar ini akan menawarkan kompetensi tertentu nah kemudian kalau kita melihat dari sudut pandang perusahaan si perusahaan juga pasti memiliki persyaratan-persyaratan tertentu dalam kaitannya proses rekrutmen ini pasti si perusahaan pengen orang yang masuk atau bekerja di dalam perusahaan ini memiliki tujuan atau memiliki persyarat-persyarat tertentu harus bisa memenuhi persyarat yang ditentukan oleh perusahaan jadi proses rekrut dan seleksi itu sebenarnya memancingkan antara tujuan dari si pelamar dengan tujuan dari perusahaan kalau tujuan dari orang tersebut dengan perusahaan tersebut matching maka terjadilah proses rekrutmen jadi buat kalian yang mungkin sudah coba-coba gitu ya melamar kesana melamar kesini kemudian ditolak sampai tahapan seleksi wawancara ditolak atau mungkin udah kirimin CV ke ke sebuah perusahaan kemudian juga gak ada respon nah itu satu hal yang perlu diyakini bahwa kemungkinan besar adalah kapabilitas atau kompetensi yang kalian miliki itu belum sesuai dengan persyaratan atau requirement yang diminta atau diinginkan oleh si perusahaan tersebut jadi belum sesuai nih antara kompetensi yang dimiliki dengan persyaratan yang diinginkan oleh perusahaan nah kemudian kalau kita melihat dari sisi si pelamar ya sisi pelamar kemudian apa yang bisa dilakukan yang bisa dilakukan ya pastinya harus meningkatkan skill dan kemampuan yang dimiliki ya meningkatkan knowledge-nya sikap mental perilakunya harus diperbaiki gitu ya kemudian juga apa namanya skill-nya juga harus ditingkatkan gitu ya itu dari sisi si pelamarnya dari sisi orang kemudian kalau dari sisi perusahaannya misalnya si perusahaannya juga ada udah nyari kemana-mana udah pakai saluran-saluran rekrut udah nganalisis pasar tenaga kerja tapi kok nggak nggak dapet-dapet ya gitu jadi yang menderita dalam proses rekrutmen bukan hanya si calon pelamar tapi juga banyak juga perusahaan yang kemudian belum menemukan calon yang sesuai nah kemudian apa yang bisa dilakukan oleh perusahaan ya pastinya harus mereview lagi model rekrut yang dilakukan mulai dari apa namanya metode rekrutnya apa saluran rekrut yang digunakan kemudian juga persyaratan jabatan yang kemudian ditawarkan oleh si perusahaan kepada si calon karyawan gitu ya misalnya kemudian oh ternyata banyak calon pelamar yang nggak mau gabung di perusahaan saya ya karena gaji yang ditawarkan ini kekecilan misalnya gitu ya tidak sebanding dengan job desk yang ditawarkan oleh perusahaan misalnya seperti itu nah itu harus mereview lagi gitu ya jadi di slide ini dikatakan bahwa yang namanya tujuan rekrut ini adalah memacingkan antara keingin atau antara kompetensi yang dimiliki oleh orang atau calon pelamar dengan persyaratan yang dibutuhkan oleh perusahaan perusahaan nah kemudian dalam aktivitas rekrutmennya itu sebenarnya ada kegiatan pendahulu gitu ya jadi sebelum kita melakukan atau sebelum perusahaan melakukan sebuah proses rekrutmen sebenarnya harus didahului oleh beberapa analisis ya jadi jadi sebelum perusahaan melakukan yang namanya proses rekrutmen itu harus didahului oleh kajian-kajian yang mendalam atau analisis-analisis yang mendalam nah dua hal yang bisa dilakukan oleh perusahaan sebelum kemudian memutuskan oke kita akan melakukan rekrut gitu ya maka harus didahului oleh yang namanya perencanaan SDM kemarin di pertemuan sebelumnya kita sudah pernah bahas apa itu perencanaan SDM gitu ya yang kemudian salah satu outputnya adalah proses rekrutmen kemudian selain dari perencanaan SDM juga harus melakukan analisis jabatan namanya jadi analisis jabatan adalah aktivitas dalam sebuah manajemen SDM yang kemudian mengkaji ya mengkaji kebutuhan jabatan di organisasi jadi analisis jabatan dimulai dari yang namanya desain organisasinya seperti apa dari desain organisasi itu kemudian dianalisis kebutuhan jabatan atau fungsi kerja yang ada di organisasi tersebut itu apa saja output dari sebuah analisis jabatan adalah deskripsi jabatan atau jobdesk jadi analisis jabatan itu dimulai dari sebuah desain organisasi desain organisasi kemudian melahirkan sebuah analisis jabatan nah analisis jabatan ini outputnya adalah sebuah deskripsi jabatan itu ya nah nanti di pertemuan disain oh di mata kuliah kompensasi apa desain remunerasi ya desain kompensasi kalau gak salah di semester mendatang menurut kita bisa ketemu lagi nah kalian akan saya ajak lebih dalam membahas mengenai apa itu analisis jabatan yang kemudian outputnya adalah persyaratan jabatan atau deskripsi jabatan deskripsi jabatan itu kemudian nanti akan menjadi bahan untuk melakukan analisis yang namanya evaluasi jabatan jadi itu aktivitas yang saling terkait jadi desain organisasi analisis jabatan sama evaluasi jabatan nah di di pertemuan mengenai kompensasi nanti akan dibahas lebih detil nah kita potong dulu sampai apa itu analisis jabatan jadi analisis jabatan adalah sebuah aktivitas dalam manajemen SDM yang tujuannya adalah melakukan analisis sifat dan persyaratan suatu jabatan nah dua aktivitas ini analisis jabatan dan perencanaan SDM kemudian menjadi bahan utama dari diputuskannya oh oke perusahaan di tahun ini akan melakukan rekrut rekrut ini kemudian diperdalam lagi berdasarkan hasil dari analisis jabatan dan perencanaan SDM maka di dalam proses rekrut ini akan menjawab pertanyaan yang pertama pasti sumber rekrutnya harus dari mana kemudian kriteria rekrutnya atau kompetensi yang ingin dicari dari proses rekrut ini mau seperti apa atau disini dikatakan seberapa bermutu sih calon yang akan direkrut kemudian rekrutmen juga berbicara siapa yang akan merekrut artinya apakah rekrutmen itu dilakukan oleh si perusahaan itu sendiri atau bekerja sama dengan headhunter headhunter itu perusahaan yang menjendiakan jasa untuk rekrutmen pihak ketiga atau hanya pasang lowongan di jobstreet misalnya atau pakai link-in pakai facebook dan sebagainya siapa yang akan merekrut kemudian berbicara mengenai bagaimana kemudian cara untuk membujuk si pelamar tersebut biar tertarik masuk di gabung di perusahaan kita nah ini udah mulai berbicara di ranah rekrutmen berdasarkan berdasarkan hasil dari analisis jabatan dan perencanaan SDM nah kemudian dari rekrutmen tersebut yang outputnya tadi di slide sebelumnya output dari proses rekrutmen adalah sekumpulan pelamar yang siap untuk diseleksi maka tahapan selanjutnya dari proses rekrutmen adalah seleksi jadi pelamar-pelamar yang sudah masuk yang sudah terkumpul di dalam proses rekrutmen ini kemudian dilakukan seleksi nah nanti bab mengenai seleksi akan kita bahas lebih dalam di pertemuan-pertemuan mendatang di mata kuliah ini nah ini kita bahas kulitnya dulu dari sebuah analisis jabatannya jadi yang namanya analisis jabatan pengertiannya adalah merupakan proses sistematis untuk mengumpulkan menganalisis serta menafsirkan informasi yang terkait dengan pekerjaan analisis jabatan juga berkaitan dengan studi yang menentukan tugas-tugas dengan pekerjaan dengan keahlian yang spesifik tujuan analisis jabatan adalah menyusun dan menata struktur organisasi dilanjutkan dengan menyusun dan menata jenjang dan hubungan jabatan hingga perumusan urayan jabatan dan penentuan syarat jabatan analisis jabatan ini juga menunjukkan jumlah jabatan yang ideal yang dimiliki suatu organisasi lengkap dengan persyaratan jabatannya kemudian menghimpun informasi tentang jumlah tenaga yang tersedia dan kompeten yang mereka miliki serta kemudian perkiraan kebutuhan SDM untuk beberapa tahun ke depannya dalam melakukan analisis jabatan kegiatannya kira-kira adalah bagaimana kita melakukan identifikasi aktivitas-aktivitas pekerjaan yang dibutuhkan dari perusahaan tersebut jadi bisa mengidentifikasi misalnya tujuan yang diharapkan dari adanya fungsi kerja tersebut itu apa tingkat tanggung jawab pekerja pekerjaannya seperti apa kemudian ada gak sih apa risiko-risiko kerja gitu ya ada gak sih kebutuhan tuntutan-tuntutan fisik dalam pekerjaan misalnya kondisi pekerjaannya sendiri seperti apa mungkin dibutuhkan alat-alat keselamatan diri itu harus dijelaskan dalam proses identifikasi tersebut nah output dari sebuah analisis jabatan adalah deskripsi jabatannya jadi output dari sebuah analisis jabatan itu bisa berupa deskripsi jabatan atau juga bisa disebut sebagai persyaratan jabatan atau juga bisa disebut sebagai urayan jabatan itu kurang lebih hampir sama ya pengertiannya atau kalau orang awam menyebutnya jobdesk deskripsi jabatan jobdeskripsi itu juga sama pengertiannya itu adalah output dari analisis jabatan nah eee deskripsi jabatan sebagai output dari analisis jabatan kemudian digunakan sebagai persyaratan proses rekrutmen jadi contohnya adalah contoh di samping ini jadi di samping ini adalah iklan iklan untuk driver mobil ambulan iklan untuk driver mobil ambulan disini bisa terlihat tanggung jawabnya si driver itu tanggung jawabnya apa aja kemudian persyaratan jabatannya itu apa aja menguasai bahasa inggris punya driving license atau sim gitu ya terus fleksibel bersedia bekerja dalam shift kemudian profilnya itu seperti apa nah poin-poin yang ada di iklan lawangan kerja ini sebenarnya merupakan gambaran singkat dari deskripsi jabatan seorang driver ambulan yang itu merupakan hasil dari sebuah analisis jabatan jadi kalau kalian perhatikan di iklan iklan lawangan kerja misalnya di job street atau di link in misalnya ya setiap kalian lihat iklan lawangan kerja kan dibutuhkan misalnya programmer menguasai program pemrograman apa misalnya atau dibutuhkan staff data entry misalnya menguasai program microsoft office bisa mengelola data excel bisa familiar dengan program sap di perusahaan misalnya nah itu sebenarnya poin-poin itu sebenarnya tertera di dalam deskripsi jabatan si data entry tersebut nah kemudian juga misalnya kalau kalian lihat di iklan lawangan kerja ada misalnya persyaratan usia misalnya antara 20 sampai 30 tahun misalnya persyaratan fisik misalnya tinggi badan harus berapa kemudian tidak buta warna tidak ada cacat fisik misalnya nah itu hal-hal yang kemudian sebenarnya tertera dalam sebuah deskripsi jabatan atau urayan jabatan atau persyaratan jabatan itu tadi kira-kira hubungannya seperti itu kemudian kalau hubungannya dengan perencanaan SDM ya pasti yang terkait dengan jumlah jumlah dan kualitas SDM itu harus seperti apa ini bagian ini sebenarnya menggambarkan antara hubungan antara analisis jabatan perencanaan SDM dengan proses rekrutmen pengertian perencanaan SDM kemarin juga kita ulang-ulangin jadi perencanaan SDM adalah proses penentuan kebutuhan SDM dalam suatu organisasi yang menjamin bahwa organisasi memiliki jumlah serta kualifikasi orang yang tepat dalam pekerjaan serta pada waktu yang tepat kemudian dikatakan juga serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi permintaan-permintaan bisnis dan lingkungan pada organisasi di waktu yang akan datang dan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja yang ditimbulkan oleh kondisi tersebut jadi kalau kita pahami dari pengertian perencanaan SDM mungkin kita sudah sering ulang-ulangin ya jadi bahwa perencanaan SDM ini terkait dengan yang namanya perencanaan bisnis perencanaan organisasi secara keseluruhan jadi bagaimana kemudian kita sebagai orang SDM juga bisa memproyeksikan ke depannya di masa yang akan datang itu dari sisi bisnis ini kebutuhan orangnya akan seperti apa dari sisi jumlahnya harus berapa banyak dari sisi kualifikasi orangnya itu harus bagaimana kemudian juga waktu pemenuhan dari tenaga kerjanya itu harus kapan harus dibutuhkan jadi jangan sampai yang namanya perencanaan SDM ini keliru jadi salah kita dalam melakukan prediksi salah dalam melakukan peramalan kita kemarin bicara mengenai bagaimana kita melakukan forecasting atau peramalan kebutuhan SDM atau perencana SDM dalam beberapa tahun ke depan sehingga kemudian outputnya yang tergambar dalam proses rekrut ini juga menjadi tidak tepat jadi misalnya dalam proses perencanaan SDM kita sampaikan bahwa nanti 3 tahun lagi bisnis akan berkembang perusahaan akan buka cabang di luar Jakarta misalnya kebutuhan SDM nya adalah 100 orang misalnya gitu ya ternyata setelah di evaluasi ternyata kemampuan perusahaan nya belum sampai ke tahap itu jadi untuk buka bisnis sampai ekspansi di luar Jakarta itu mungkin butuh lebih dari 3 tahun 5 tahun nah ini akan menjadi salah dalam proses rekrut padahal kemungkinan proses rekrutnya juga sudah mulai dilakukan nah ini kalau perencana SDM nya tidak tepat atau mungkin salah gitu maka dari sisi bisnisnya juga akan terganggu kemudian juga dari sisi aktivitas manajemen SDM selanjutnya juga akan bermasalah jadi maka titik beratnya adalah bagaimana melakukan perencanaan SDM secara benar sesuai dengan apa yang menjadi tujuan dari perusahaan oke nah di slide ini digambarkan bahwa yang namanya proses rekrutmen tadi ya saya saya ulangi lagi tadi pernyataan saya di awal pertemuan mata kuliah ini jadi yang namanya proses rekrutmen itu sebenarnya terdiri dari aktivitas yang pertama adalah aktivitas rekrut yang kedua adalah aktivitas seleksi tapi kalau secara awam kita memahaminya ya itu proses proses rekrutmen padahal aktivitas di dalamnya itu detilnya cukup banyak jadi yang pertama adalah aktivitas rekrutmen dan aktivitas rekrutmen ini dimulai dari inputnya adalah sebuah pencarian pelamar atau calon karyawan nah kemudian prosesnya adalah dalam proses rekrutmen ini menerima aplikasi lamaran jadi kalau pencarian pelamar itu kita bicara mengenai pencarian pelamar itu kita bicara mengenai bagaimana kemudian apa namanya mencari kandidat-kandidat yang terbaik itu ada dimana posisinya bagaimana kita menganalisis pasar tenaga kerjanya kemudian menganalisis saluran-saluran rekrut yang tepat metode-metode rekrut yang tepat untuk dipakai itu seperti apa itu bagian dari proses input sebuah aktivitas rekrutmen kemudian di dalam rekrutmen itu sendiri di dalamnya adalah penerimaan aplikasi lamaran jadi kunci sukses dari sebuah rekrutmen adalah pelamar yang siap untuk diseleksi jadi rekrutmen yang sukses adalah rekrutmen yang kemudian terdapat pelamar yang siap untuk diseleksi tidak peduli apakah pelamar tersebut kemudian nanti cocok atau diterima oleh perusahaannya nah itu kita belum berbicara sampai ke situ jadi jadi kalau di dalam konsep ini yang namanya rekrutmen adalah bagaimana proses dari mulai pencarian pelamar kemudian menerima aplikasi lamaran sampai dengan pelamar yang siap untuk diseleksi nah tahapan aktivitas rekrut berhenti sampai terkumpulnya CV atau terkumpulnya pelamar atau database orang-orang yang siap untuk diseleksi nah kemudian aktivitas selanjutan dari sebuah proses rekrutmen adalah proses seleksi itu sendiri jadi kalau dalam aktivitas seleksi output dari rekrutmen yang berupa pelamar yang siap untuk diseleksi tadi menjadi input dari aktivitas seleksi jadi inputnya adalah pelamar yang siap untuk diseleksi kemudian dalam proses seleksi itu sendiri ada berbagai macam aktivitas lagi di dalamnya yang dilakukan misalnya melakukan wawancara ada proses seleksi secara tertulis ujian tertulis ujian tertulis kemudian juga ada yang namanya assessment nanti kita akan bicara lebih dalam mengenai apa itu assessment kemudian metode-metode yang digunakan dalam proses assessment itu sendiri seperti apa ada di dalam assessment itu ada yang namanya psikotest kalian pernah mungkin pernah mengalami gitu ya yang namanya psikotest atau tes kepribadian seperti apa nah itu adalah bagian dari proses seleksi sebenarnya nah output dari proses seleksi adalah calon karyawan yang siap untuk ditempatkan yang siap untuk bekerja di perusahaan tersebut jadi yang namanya proses rekrut itu tahapannya juga cukup panjang cukup banyak aktivitas yang ada di dalam sebuah proses rekrut atau proses rekrut dan seleksi kalau saya lebih senang jelasin aktivitas rekrut ini saya pecah lagi menjadi dua yaitu rekrut dan seleksi gitu nah ini sekedar gambaran bagaimana aktivitas rekrut dan seleksi ini saling terkait jadi oke nah mondi menjelaskan bahwa yang namanya proses rekrutmen ini juga terkait dengan yang namanya lingkungan jadi kalau di dalam materi perencana SDM sebelumnya kita bicara mengenai lingkungan organisasi nah di dalam proses rekrutmen ini juga menurut mondi juga terkait dengan yang namanya lingkungan eksternal dan lingkungan internal jadi yang namanya rekrutmen itu kalau yang mungkin awam kita pahami yang namanya rekrutmen itu bagaimana kemudian kita pasang iklan lawangan kerja kemudian ada calon pelamar dari luar perusahaan yang kemudian melamar ke dalam perusahaan kira-kira gitu awamnya seperti itu tapi dalam konsep rekrutmen itu ternyata ada rekrutmen yang berasal dari luar kalau disini dikatakan sumber-sumber eksternal dan ada juga rekrutmen yang berasal dari dalam atau sumber-sumber internal nah kalau rekrutmen yang berasal dari luar ya itu konsepnya yang tadi seperti saya ceritakan jadi perusahaan bikin iklan lawangan kerja kemudian ada orang dari luar perusahaan yang lamar tapi ada juga sumber-sumber internal jadi si perusahaan ini mencari kandidat-kandidat untuk mengisi posisi yang kosong di perusahaan ini dicari dulu dari karyawan perusahaan itu sendiri jadi misalnya si perusahaan pengen nyari posisi manager SDM misalnya manager HR nah maka bisa saja kemudian opsi yang di apa namanya opsi yang dilakukan oleh perusahaan adalah mencari dulu kandidat dari internal ya jadi bisa saja kemudian kalau si perusahaan ini misalnya mau nyari kandidat untuk manager SDM manager HR maka bisa saja dia menjalankan opsi tidak merekrut dari luar dulu tapi merekrut dari sumber-sumber internal misalnya dicari dari staff yang paling senior di dalam perusahaan staff yang paling senior kemudian dilakukan rekrut dilakukan seleksi kalau cocok baru kemudian jadi menduduki posisi yang lowong tersebut itu contoh dari bagaimana perusahaan juga melakukan yang namanya rekrut sumber rekrut dari internal dan sumber rekrut dari eksternal nah perbedaan sumber-sumber rekrut dari internal dan eksternal dari eksternal dan internal ini kemudian juga membawa kepada perbedaan metode-metode rekrut yang dilakukan jadi kalau metode-metode internal ya bisa saja atau mencari sumber-sumber dari internal ya metode yang digunakan ya mungkin dengan pendekatan person by person gitu ya pendekatan antara atasan dengan bawahan gitu misalnya juga dengan mengidentifikasi melakukan identifikasi terhadap kompetensi yang dimiliki oleh apa bawahannya gitu ya oleh sumber-sumber internal tapi kalau perusahaan kemudian memilih untuk merekrut dari sumber eksternal ya berarti metode yang digunakan ya tadi itu ya menganalisis pasar tenaga kerja pasang iklan lawangan kerja gitu ya melakukan tahapan seleksi misalnya wawancara apa analisis terhadap pengalaman kerja yang pernah dilalui dan sebagainya gitu jadi metodenya juga berbeda dikaitkan dengan sumber-sumber rekrutnya kemudian disini juga yang menarik adalah alternatif-alternatif rekrutmen alternatif rekrutmen ini berbicara mengenai yang pertama adalah pilihan-pilihan metode dalam melakukan rekrut tadi itu ya dari dalam atau dari luar kemudian juga berbicara mengenai sumber rekrutnya dari internal atau eksternal berbicara mengenai biaya yang dikeluarkan dalam proses rekrut ini sendiri gitu ya kemudian berbicara juga mengenai alternatif tindakan apabila perusahaan kemudian tidak mampu untuk melakukan rekrutmen jadi misalnya dari sisi bisnis perusahaan sebenarnya butuh orang untuk menjalankan perusahaan atau menjalankan bisnisnya tapi dari sisi budgetnya misalnya perusahaan perusahaan tidak mampu untuk bayar tambahan orang lagi kan kalau ada proses rekrut ada orang masuk pasti dampaknya adalah ke biaya biaya rekrutnya biaya gaji si orang tersebut fasilitas kerjanya harus disediakan dan sebagainya nah contohnya misalnya apa ada sebuah perusahaan percetakan misalnya dia lagi kebanjiran order misalnya karena event pilkada atau event tahun baru dia harus cetak kalender misalnya nah tapi dari sisi dari sisi bisnis dia demandnya banyak permintanya tinggi tapi dari sisi kemampuan finansial si perusahaan itu sendiri dia gak mampu untuk nambah orang lagi gitu ya untuk menjadi akan mengalokasikan biaya khusus untuk menambah orang lagi nah dalam poin alternatif rekrut ini juga harus dipikirkan bagaimana caranya nah nanti di pertemuan ini juga kita akan bahas alternatif alternatif sebagai pengganti rekrutmen ini kita lanjut lagi nah dalam prosesor rekrutmen juga terdapat beberapa isu beberapa isu yang strategik yang dikaitkan dengan prosesor rekrut jadi kalau menurut Schuller dan Jackson yang namanya prosesor rekrutmen harus sesuai dengan strategi perusahaan kemudian visi misi dan nilai-nilai organisasi atau values jadi yang namanya rekrutmen harus sesuai dengan proses rekrutmen harus konsisten sesuai dengan strategi bisnis visi misi perusahaan dan tata nilai perusahaan jadi jangan sampai yang namanya rekrutmen tidak selaras dengan kebutuhan bisnis perusahaan di masa yang akan datang rekrut ya asal rekrut aja misalnya yang penting KPI rekrutnya terpenuhi dalam setahun merekrut sekian puluh orang misalnya gitu ya kompetensi rekrutnya juga sembarangan misalnya nah itu jangan sampai seperti itu harus selaras dengan pencapaian tujuan perusahaan kemudian juga harus selaras dengan visi misi dan nilai perusahaan jadi diupayakan seoptimal mungkin orang orang yang direkrut oleh perusahaan juga harus memiliki visi misi dan nilai yang sama dengan perusahaan itu sendiri jadi jangan sampai kita salah rekrut salah rekrut kita merekrut orang yang kemudian memiliki visi dan misi atau tata nilai yang tidak sama dengan perusahaan yang merekrut jadi misalnya ada sebuah perusahaan ingin melakukan rekrutmen nah budaya yang ada di perusahaan tersebut yang pertama misalnya budaya integritas budaya kejujuran kemudian budaya kebersamaan misalnya menjalin kebersamaan saling gotong royong membantu dengan antara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain misalnya gitu nah itu visi misi dan nilai-nilai perusahaannya itu seperti kemudian ingin melakukan rekrutmen tapi si calon yang ingin direkrut ini dia memiliki kemampuan dari sisi skillnya bagus tapi dari sisi attitude dia tidak integritas tidak memiliki integritas tidak jujur jam kerja juga semaunya dia juga tidak mau ikut membantu rekan kerjanya tidak peduli dengan rekan kerja dan seterusnya nah ini terlihat nantinya hasil dari proses rekrut ini akan menjadi tidak efektif karena si calon pelamar yang direkrut ini tidak selaras dengan visi misi dan nilai-nilai perusahaannya nah kemudian isu strategik kedua yang dikatakan disini isu strategik dalam rekrutmen jadi proses rekrutmen harus bisa dilaksanakan secara efektif dan efisien jadi bagaimana proses rekrutmen yang dilakukan harus bisa tepat sasaran harus bisa memenuhi target rekrut dalam waktu yang sesingkat-singkatnya harus bisa efisien dalam mengelola budget rekrut yang diberikan atau anggaran rekrut yang diberikan jadi ada kalanya perusahaan ini menetapkan anggaran khusus untuk melakukan rekrutmen di tahun ini angkanya berapa kemudian bagian SDM ini bagian rekrutmen harus bisa mengelola anggaran untuk rekrut disandingkan dengan target rekrut tahun ini itu harus se-efektif dan efisien mungkin kalau zaman sekarang sumber-sumber atau channel-channel rekrut sangat banyak bisa melalui sosial media misalnya pakai Instagram pakai Twitter pakai LinkedIn misalnya pakai Whatsapp yang terakhir ini malah rekrutmen pakai TikTok gitu ya itu macam-macam caranya dan ini dan itu semuanya rata-rata gratis hanya caranya yang harus dipikirkan bagaimana caranya untuk menarik calon pelamar sebanyak mungkin sehingga si calon pelamar ini bisa tertarik untuk gabung di perusahaan kita nah itu isu strategik dalam rekrutmen yang kedua nah isu strategik dalam rekrutmen yang ketiga digatakan bahwa proses rekrutmen harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan para karyawan yang terbaik jadi tadi ya proses rekrutmen dan seleksi tadi kan outputnya adalah calon karyawan yang siap untuk dipekerjakan jadi output dari proses rekrutmen dan seleksi adalah calon karyawan yang siap untuk dipekerjakan nah calon karyawan yang siap untuk dipekerjakan ini pasti dia memiliki talenta yang terbaik dibandingkan dengan talenta atau kompetensi pelamar-pelamar yang lain yang tersisi pasti perusahaan akan milih kandidat yang paling baik nah sebuah proses rekrutmen yang sukses tidak hanya terbatas pada hasil atau jumlah orang yang direkrut jumlah pelamar yang masuk kemudian juga jumlah orang yang siap untuk bekerja di perusahaan tapi keberhasilan proses rekrut juga harus dibarengi dengan kemampuan organisasi dalam mempertahankan calon karyawan yang talent tadi yang sudah direkrut tadi jadi proses rekrutmen akan menjadi percuma kalau kemudian perusahaan tidak mampu mempertahankan orang-orang atau kandidat-kandidat yang terbaik tadi kandidat terbaik tadi ya mungkin ketika proses rekrut dia cukup tertarik ya tapi ketika mungkin sudah masuk ke dunia pekerjaan sudah menjalani pekerjaan satu hari dua hari sebulan dua bulan masuk ke bulan ke enam masuk ke hampir satu tahun sudah merasa tidak betah gitu ya dan ujung-ujungnya dia cabut dia resign dari perusahaan tersebut nah ini akan proses rekrutmen yang dilakukan akan menjadi sia-sia gitu ya kan harapannya si kandidat tadi kita rekrut dengan metode rekrut tertentu gitu ya dengan proses seleksi yang dilakukan secara baik secara bertahap harapannya pasti si kandidat tersebut akan bertahan lama di perusahaan akan berkontribusi yang terbaik buat perusahaan gitu ya akan menikmati jenjang karir yang di berikan oleh perusahaan sampai dia mungkin sampai ke top manajemen dan sebagainya artinya dari proses rekrut itu kan kita berharap kontribusi terbaik dari si pelamar itu seperti apa buat perusahaan tapi proses rekrutmen juga akan menjadi gagal gitu ya akan menjadi tidak efektif kalau si perusahaannya tersebut juga gak mampu nih mempertahankan atau mengelola talenta-talenta yang tadinya sudah di rekrut tadi gitu ya gitu ya nah ini tiga isu strategik yang apa umumnya terjadi dan dihadapi dalam proses rekrutmen nah nanti kalian bisa eksplor atau kalian bisa bandingkan dengan realitanya itu seperti apa gitu ya di dalam dunia pekerjaan di dalam dunia perekrutan ya dunia lamar melamar itu isu strategik dalam rekrutmen itu seperti apa realnya ya nanti kalian bisa bandingkan nah kemudian kalau kita bicara alternatif tindakan ya selain melakukan rekrutmen tadi saya katakan bahwa misalnya ada sebuah perusahaan yang dia dari sisi bisnis butuh orang tapi dari sisi biaya mungkin dia apa namanya terkendala gitu ya jadi kalau yang namanya rekrutmen pasti akan butuh biaya ya butuh waktu butuh tenaga gitu kan nah maka dalam kaitannya sebelum perusahaan mengambil tindakan untuk melakukan rekrutmen harus dipertimbangkan harus dipikirkan beberapa alternatif tindakan lain yang bisa digunakan selain melakukan rekrutmen yang pertama tindakan pertama alternatif tindakan pertama adalah melakukan outsourcing alih daya alih daya atau outsourcing outsourcing sendiri atau alih daya pengertiannya adalah menggunakan jasa eksternal untuk menjalankan pekerjaan yang sebelumnya dikerjakan secara internal nah dalam kaitannya dengan perusahaan melakukan proses outsourcing atau alih daya pastinya akan terbentur oleh atau akan dihadapkan oleh regulasi-regulasi yang mengatur mengenai outsourcing dari yang mengatur mengenai hak dan kewajibannya kemudian jenis pekerjaan yang boleh dan tidak boleh dilakukan outsourcing kemudian juga dari sisi pemilihan penyedia tenaga kerjanya itu juga harus seperti apa nah ini ada aturan tersendiri di Indonesia yang mengatur hal tersebut nah intinya kalau perusahaan mau melakukan yang namanya outsourcing itu tidak boleh perusahaan tidak boleh pekerjaan yang bersifat core business atau perusahaan yang menunjang bisnis atau inti dari bisnis perusahaan itu tidak boleh tapi kalau perusahaan perusahaan atau pekerjaan pekerjaan yang bukan core business perusahaan itu boleh dilakukan outsourcing sebagai contoh misalnya perusahaan perbankan katakanlah misalnya BNI BNI sebagai perusahaan perbankan maka core business perusahaan perbankan adalah melakukan simpan pinjam jadi nasabah menabung menabung uang di bank atau si bank tersebut memberikan kucuran kredit bagi si nasabah atau debitur nah itu core business perusahaan nah itu tidak boleh di outsourcing nah perusahaan pekerjaan pekerjaan yang boleh di outsourcing kalau di perbankan misalnya ya seperti pekerjaan pekerjaan yang sifatnya tidak terkait dengan core business misalnya yang pertama adalah misalnya security security walaupun dia fungsinya adalah untuk mengamankan biar tidak terjadi risiko-risiko kehilangan gitu ya tapi boleh dilakukan outsourcing atau dialihkan ke penyedia jasa outsourcing penyedia jasa alidaya atau misalnya fungsi misalnya kayak OB OB office boy cleaning service itu boleh atau misalnya driver itu boleh dilakukan outsourcing jadi intinya adalah pekerjaan-pekerjaan yang tidak terkait dengan core businessnya dari si perusahaan tersebut gitu nah itu alternatif tindakan pertama adalah melakukan outsourcing nah kemudian alternatif kedua adalah apa namanya menggunakan karyawan tidak tetap misalnya karyawan par waktu karyawan karyawan sementara atau kontraktor independen jadi sebagai contohnya disini alternatifnya adalah perusahaan bisa menggunakan karyawan dengan jenis ikatan kerja adalah PKWT atau perjanjian kerja waktu tertentu PKWT ini juga ada bab tersendiri dalam kalau regulasi sebelumnya undang-undang 13 tahun 2003 tentang ketenaga kerjaan kalau sekarang tentang omnibus law undang-undang cipta kerja itu ada bab tersendiri yang mengatur mengenai ikatan kerja PKWT perjanjian kerja waktu tertentu nanti kalian bisa browsing ketentuannya seperti apa nah intinya kalau perusahaan terkendala dari sisi budget pengen tetap melakukan pekerjaannya tapi terkendala dari sisi budget bisa juga melakukan atau menjalankan kebijakan untuk merekrut karyawan secara sementara sebagai contoh misalnya di dalam perusahaan itu pasti ada pekerja wanita pekerja wanita itu memiliki hak khusus untuk dia hamil dan melahirkan yang kemudian berdampak pada diberikannya cuti melahirkan cuti melahirkan ini diberikan selama 3 bulan minimal diberikan secara 3 bulan kalau ketentuan undang-undangnya nah pasti kalau ada pekerja wanita kemudian diberikan cuti untuk melahirkan selama 3 bulan pastikan pekerjaan yang selama ini di handle oleh si pekerja wanita tersebut pasti akan terbengkalai gitu ya misalnya dia mekerjakan pekerjaan pekerjaan data entry jadi ada pekerja wanita job desknya adalah sebagai data entry maka dalam waktu 3 bulan ini juga pekerjaan data entrynya ini juga pasti akan terbengkalai karena kekurangan orang nah perusahaan daripada dia harus merekrut orang untuk kemudian dipekerjakan secara full time bisa saja kemudian perusahaan melakukan rekrut kemudian dikontrak hanya sebatas waktu 3 bulan tersebut atau dilebihin misalnya hanya 4 bulan hanya untuk menggantikan sementara karyawan pekerja wanita yang tadi lagi cuti melahirkan itu boleh itu diperbolehkan itu contohnya seperti itu jadi nanti kontraknya misalnya 4 bulan 2 minggu pertama adalah dia harus di training sebentar misalnya kemudian juga nanti setelah si karyawan wanita ini cuti cuti melahirkan kemudian dia udah mulai bekerja seperti biasa nanti setelah si karyawan ini masuk kembali kemudian pekerjaannya pasti akan diserah terimakan jadi hanya menggantikan sementara sampai dengan si karyawan ini kembali aktif bekerja lagi alternatif selanjutnya adalah bekerja sama dengan organisasi pemberi kerja profesional jadi ini sebenarnya hampir sama dengan pengertian outsourcing hanya saja perbedaannya pekerjaannya ini yang dilimpahkan kepada perusahaan perusahaan penyedia jasa pekerjaan tertentu misalnya sebuah perusahaan butuh untuk melakukan pengolahan database IT misalnya atau sebuah perusahaan butuh untuk melakukan pengembangan sistem IT tertentu tapi si perusahaan tersebut dia gak punya orang yang expert di bidang IT gak punya kemampuan untuk mengembangkan sistem IT maka bisa saja kemudian pekerjaan untuk pengembangan sistem tersebut dialihkan ke perusahaan lain ya kayak itulah vendor misalnya vendor penyedia jasa vendor apa pengembang IT misalnya itu menjadi salah satu alternatif itu akan menjadi lebih murah umumnya umumnya akan menjadi lebih murah apabila dibandingkan kalau si perusahaan tersebut kemudian merekrut orang kemudian juga harus menggaji orang yang udah direkrut terus juga ngajarin kemudian juga belum kalau orang yang tersebut juga nuntut yang macem-macem dan sebagainya itu akan menjadi beban tersendiri bagi si perusahaan jadi daripada beban mendingan si pekerjaannya itu ya dialihkan aja ke perusahaan lain itu contoh yang ketiga nah kemudian yang keempat alternatif keempat selain tindakan rekrut atau sebelum perusahaan memutuskan untuk melakukan rekrut bisa aja memberikan kebijakan lembur kerja lembur kerja lembur ini juga sebagai alternatif untuk mengatasi pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya fluktuatif tapi jangka waktunya pendek jadi mungkin ada pekerjaan yang sifatnya borongan harus dikerjakan dalam waktu singkat tapi perusahaan tidak mampu mengeluarkan uang lebih untuk biaya-biaya rekrut gak mau pusing lah dia gak mau rekrut yaudah diberikan apa namanya kebijakan lembur bagi karyawan yang ada di perusahaan beberapa alternatif ini bisa digunakan sebenarnya untuk sebagai pertimbangan sebelum perusahaan tersebut melakukan rekrut karena rekrut ini juga dampaknya akan sangat besar bagi perusahaan misalnya perusahaan pastinya akan mengeluarkan biaya untuk rekrut belum waktu yang dibutuhkan untuk proses rekrut ini juga cukup panjang gitu ya sementara hasilnya juga mungkin juga belum tentu belum tentu sesuai dengan apa yang diharapkan oleh perusahaannya atau apa yang diharapkan oleh unit kerja usernya dan sebagainya makanya harus sebelum kita melakukan proses rekrut juga harus memikirkan beberapa aktivitas-aktivitas ini ya ini hanya contoh ya ada contoh 4 aktivitas yang sekiranya bisa menjadi pertimbangan sebelum melakukan proses rekrut nah kemudian terdapat beberapa hambatan dan tantangan dalam proses rekrut yang pertama adalah rencana strategik dan sumber daya manusia yaitu ya dikaitkan dengan tujuan perusahaan rencana bisnisnya seperti apa rencana pengelolaan SDMnya mau seperti apa gitu ya kemudian juga dikaitkan dengan kebiasaan rekrut nah ini kebiasaan rekrut ini juga misalnya si rekrut ini ya hanya menggunakan cara-cara yang konvensional dalam melakukan rekrut nah ini menjadi kendala atau tantangan tersendiri dalam proses rekrut mungkin dengan berkembangnya teknologi informasi sekarang model rekrutmen yang konvensional artinya cari dari orang ke orang gitu ya pendekatan person by person kemudian juga pasang iklan lowongan di koran gitu itu juga menjadi tidak efektif dalam metode rekrut yang digunakan kemudian juga hambatan selanjutnya adalah kondisi lingkungan kondisi lingkungan ini bisa terlihat dari kondisi sosial demografis ya kondisi pendidikan ya kondisi usia angkatan kerja dan sebagainya nah kalian udah tau belum kalau di dalam beberapa tahun ini dan mungkin dalam beberapa tahun ke depan Indonesia ini lagi menghadapi yang namanya bonus demografi jadi kalau kalian browsing di google gitu ya bonus demografi itu apa sih jadi dalam beberapa tahun terakhir ini Indonesia ini sedang memasuki era bonus demografi nah bonus demografi ini terjadi ketika jumlah penduduk itu didominasi oleh penduduk dengan usia angkatan kerja produktif jadi katanya penduduk Indonesia dalam beberapa tahun terakhir ini maupun di tahun-tahun mendatang itu penduduk yang produktif ini mendominasi dari keseluruhan penduduk Indonesia nah ini sebenarnya menjadi peluang tersendiri dalam kaitannya kalau kita memahami konsep rekrutmen sisi positifnya adalah pasar tenaga kerja dalam proses rekrutmen ini menjadi sangat-sangat luas kita mau nyari orang yang model apa aja ada di Indonesia sebenarnya tinggal kita kemudian berbicara mengenai apa namanya kondisi pendidikannya seperti apa kondisi demografisnya artinya kalau kita berbicara di wilayah tertentu belum tentu bisa terpenuhi nah kemudian selanjutnya hambatan dan tantangan dalam rekrut adalah persyaratan kerja persyaratan kerja ini sebagaimana tadi dijelaskan ya apa dikaitkan dengan yang namanya analisis jabatan nah kemudian juga dikaitkan dengan biaya tadi kita udah bahas dikaitkan dengan budget perusahaannya anggaran perusahaan dan bisnis yang akan dijalankan oleh perusahaan kemudian juga dikaitkan dengan insentif atau desain kompensasi dari perusahaannya itu sendiri apakah kemudian desain kompensasinya ini bisa menarik calon-calon pelamar untuk ikut serta dalam proses lamaran untuk bergabung di perusahaan kita dan yang terakhir adalah kebijakan dari organisasi atau kebijakan perusahaan kebijakan internal dari perusahaan ini sendiri nah ini ruang lingkup rekrutmen tadi juga sudah sempat dijelaskan jadi ruang lingkup rekrutmen tidak hanya dilihat atau harus dilihat dalam arti yang luas rekrutmen tidak harus selalu dilihat sebagai penerimaan pegawai baru dari luar perusahaan tapi juga bisa berarti penerimaan pegawai untuk pengisian posisi yang lowong dalam organisasi yang berasal dari sumber internal dan eksternal jadi boleh dari sumber-sumber internal bisa dari sumber-sumber eksternal nah kalau sumber internal bentuknya adalah mutasi pegawai yaitu berupa promosi jabatan atau kenaikan jabatan bisa mutasi atau rotasi pekerjaan atau bisa demosi penurunan jabatan nah rekrut dari sumber internal biasanya dikaitkan dengan hasil evaluasi terhadap penilaian pencapaian prestasi kerja dan kondite pegawai yang ada di perusahaan kondite ini kondite pegawai atau penilaian pegawai ini biasanya juga dikaitkan dengan sikap mental dan perilaku dari si pegawai yang ada di internal perusahaan itu sendiri nah ada sisi positif ada sisi negatifnya kalau perusahaan memutuskan untuk melakukan rekrut dari internal yang pertama yang pertama baik dari sisi organisasi atau perusahaan maupun dari sisi karyawan itu sendiri juga sudah saling memahami sebenarnya kelebihan dan kelemahannya kemudian kebutuhannya dikaitkan dengan kompetensi yang dimiliki oleh si karyawan itu sebenarnya karena direkrut dari sumber internal sebenarnya sudah memahami secara baik jadi si karyawan juga sudah paham bagaimana perusahaan menjalankan bisnisnya secara bisnis proses juga sudah paham kemudian juga dari sisi mentalitas atau moralitas si karyawannya juga berpengaruh pasti orang akan bangga kalau dia dipromosikan naik jabatan misalnya naik gaji mutasi ke tempat tempat yang baru ada penyenggaran jadi pasti ada dampak positif terhadap motivasi dan moral karyawan secara signifikan kemudian kelebihan yang selanjutnya dengan melakukan rekrut internal maka hasil investasi perusahaan terhadap tenaga kerja internalnya itu juga bisa terpenuhi jadi kan pemahamannya kan kalau karyawan kemudian disekolahin itu kan bagian dari investasinya perusahaan terhadap karyawan sebenarnya dengan perusahaan tersebut melakukan rekrut dari internal maka terbayar sudah hasil investasinya perusahaan selama ini kepada pegawai nah namun dibalik dari kelebihan yang tadi saya jelaskan terdapat beberapa kelemahan kalau misalnya si perusahaan pengen merekrut dari sumber-sumber internal yang pertama kelemahan yang pertama adalah kemungkinan besar akan terjadi persaingan tidak sehat diantara karyawan yang satu dengan karyawan yang lain karena ya cemburu saling cemburu kenapa dia yang harus dipromosikan kenapa bukan saya nah itu mungkin saja terjadi kalau misalnya perusahaan melakukan rekrutmen dengan sumber dari internal nah kemudian kondisi yang kedua adalah terjadinya stagnasi atau kebuntuan dalam ide-ide baru dan inovasi karena sikap karyawan sudah sangat dipengaruhi oleh kultur organisasi jadi sering terjadi di perusahaan-perusahaan yang merekrut karyawannya merekrut sumber rekrutnya dari internal karyawannya sendiri ya tidak ada perkembangan ide-ide baru gitu ya tidak ada apa wawasan-wawasan baru yang bisa dijadikan masukan bagi perusahaan gitu ya inovasi-inovasi baru juga terbatas misalnya gitu warna-warna yang dimunculkan oleh si kandidat ini ketika dia menjabat pekerjaannya juga tidak muncul dan sebagainya kemudian juga dimungkinkan kalau perusahaan merekrut dari sumber-sumber internal perusahaan dimungkinkan juga kandidat yang direkrut ini ketika dia dipromosikan juga kemudian kondisi kerjanya tidak cocok tidak cocok dengan tempat kerjanya tidak cocok dengan jebatannya gitu ya yang kemudian secara jangka panjang membuat dia tidak sukses jadi ada beberapa contoh di perusahaan ada seorang staff ketika dia menjalankan pekerjaannya sebagai seorang staff dia sangat-sangat baik gitu ya dia bisa berkontribusi positif buat perusahaan output hasil kerjanya juga cukup baik tapi ketika dia direkrut untuk mengisi posisi yang lebih tinggi gitu ya dengan tanggung jawab yang lebih besar nah ini mulai terjadi dia tidak siap gitu misalnya atau dia merasa dirinya tidak cocok tidak bisa berpikir secara bebas dia bisa menuangkan sebagaimana dia waktu di memegang jabatan sebagai staff gitu gugup dalam bekerja gitu ya nah ini mungkin bisa saja terjadi seperti itu nah untuk mengatasi kelemahan-kelemahan ini ya yang pertama perlu dilakukan perlu adanya program manajemen karir yang baik kemudian juga perlu adanya komunikasi yang baik saling terbuka penilaian yang digunakan juga harus objektif komunikasi yang baik antara sesama rekan kerja antara atasan dan bawahan bawahan ke atasan dan sebagainya gitu nah itu hal-hal yang bisa dilakukan untuk mengatasi kelemahan-kelemahan kalau si perusahaan mau merekrut dari sumber internal internal nah metodenya adalah yang pertama melakukan job posting dan job bidding ya kalau sumber dari internal metode yang umum digunakan ada dua ini job posting dan job bidding nah kemudian selanjutnya ketika perusahaan ingin merekrut dari sumber eksternal nah perkurutan dari sumber-sumber eksternal ini biasanya dilakukan oleh organisasi yang ingin mengalami pertumbuhan yang pesat dengan dengan memasukkan orang-orang yang secara teknis bagus memiliki kompetensi bagus terampil gitu ya atau mungkin mencari kandidat-kandidat yang memiliki kompetensi managerial tertentu nah rekrut dari sumber eksternal juga biasanya dikenal dengan nama professional hire atau meng-hire secara profesional atau kalau bahasa prokemnya bahasa awamnya membacak jadi ada kita punya perusahaan kemudian kita lihat perusahaan pesaing karyawannya kita lihat ada yang bagus yaudah kita comot aja kita bajak kita pekerjakan disini kita kasih gaji yang lebih besar nah itu namanya professional hire tapi dari sisi kompetensi dia udah menguasai bisnisnya gitu ya udah tinggal pakai doang nah itu contoh dari professional hire bagian dari recruitment yang bersumber dari sumber eksternal nah ternyata rekrut dari sumber eksternal ini juga ada kelebihan dan kekurangannya jadi kelebihannya yang yang paling menonjol adalah karyawan yang direkrut dari luar ini kemungkinan besar kemungkinan besar akan memberikan warna baru bagi perusahaan akan memberikan pengetahuan baru akan memberikan perspektif baru bagi perusahaan nah kemudian juga kalau perusahaan melakukan rekrut dari luar umumnya umumnya akan didapatkan kandidat-kandidat terbaik dengan cara yang lebih mudah dan dengan biaya yang lebih murah biaya artinya biaya secara keseluruhan maksudnya daripada kita melakukan seleksi yang detil melakukan pencarian karyawan secara teliti pencarian pelamar secara teliti udah kita bajak aja profesional hire dari luar kita kasih tawaran gaji kenaikan gaji misalnya 10% dari gaji yang sekarang misalnya nah itu akan jauh-jauh lebih murah lebih mudah dan dampaknya juga cukup positif itu kelebihannya tapi kelemahannya adalah dibalik kelebihan itu ada kelemahannya juga kalau perusahaan melakukan rekrut dari luar mungkin untuk mencari menghubungi kemudian mengevaluasi caruan karyawan yang potensial yang berasal dari luar ini cukup sulit cukup sulitnya artinya bagian SDM yang memiliki tugas untuk rekrutmen itu juga harus memiliki skill-skill tertentu untuk melakukan rekrut misalnya dia paham mengenai spesifikasi rekrutmen yang harus dibutuhkan kemudian juga dia harus punya skill untuk melakukan negosiasi nah ini tekniknya harus khusus kalau kita mau nyari sumber-sumber dari eksternal kemudian juga dimungkinkan juga kalau perusahaan rekrut dari sumber eksternal akan membutuhkan masa penyesuaian atau masa orientasi yang lebih lama jadi kalau merekrut dari sumber internal dia langsung siap pakai karena budaya dia bekerja selama ini seperti itu tapi kalau sumber kita rekrut dari sumber eksternal maka si orang tersebut ketika bekerja di perusahaan kita juga harus orientasi dulu harus ada tahapan penyesuaian harus adaptasi dulu pengenalan pekerjaan pengenalan situasi lingkungan kerja dan sebagainya nah biasanya ini akan memakan waktu yang lebih lama jika dibandingkan dengan kalau perusahaan merekrut sumber dari internal nah kemudian yang ketiga menimbulkan masalah moral bagi karyawan internal yang merasa memiliki kualifikasi sesuai dengan pekerjaan tersebut ya pastilah akan ada rasa cemburu-cemburu dari orang-orang internal kenapa bukan dari saya ini kan saya orang internal sudah paham pekerjaannya kenapa harus diambil dari luar misalnya seperti itu ya itu pastilah ada omongan-omongan seperti itu sangat umum terjadi di perusahaan nah mana yang lebih baik menurut kalian mana yang lebih baik rekrut dari sumber internal atau rekrut dari sumber eksternal nah ini kalian kalau misalnya masuk di dunia kerja gitu ya kalian sebagai orang SDM ya ini menjadi bahan pertimbangan tersendiri sebenarnya bahan pertimbangan tersendiri bahan kebijakan tersendiri dilakukan analisis secara mendalam gitu ya sebelum kemudian memutuskan untuk melakukan rekrutmen gitu nah kira-kira itu pertemuan hari ini yang membahas mengenai pengertian rekrut ya kita baru bahas mengenai kulit-kulitnya dulu ya sebenarnya ini pembahasan hari ini belum terlalu mendalam kalian juga pemahamannya juga bisa terbuka mengenai apa itu rekrutmen kemudian aspek-aspeknya ruang lingkupnya rekrutmen itu seperti apa hubungan antara aktivitas rekrutmen dengan aktivitas manajemen SDM yang lain itu seperti apa gitu ya nah itu di pertemuan hari ini nah kemudian di pertemuan minggu depan kita akan bahas mengenai dasar dari kebijakan rekrutmen jadi yang namanya rekrut itu dasarnya itu seperti apa atau alasan perusahaan untuk mengambil kebijakan rekrutmen itu seperti apa sebenarnya tadi juga udah terjawab ya secara singkat nah mohon-mohon di pertemuan minggu depan kita akan bahas lebih dalam lagi kemudian kita juga akan bahas mengenai hal-hal apa yang mempengaruhi kebijakan rekrutmen itu akan kita bahas di pertemuan minggu depan nah oke selanjutnya saya akan mereview sedikit ya kaitannya dengan dengan ujian dengan ujian tengah semester yang kemarin sudah dilakukan ya kemarin sudah selesai kita UTS saya juga udah apa namanya koreksi sudah saya input juga nilainya di e-campus saya gak tahu apakah nanti kampus akan ngumumkan nilainya seperti apa modelnya tapi yang gak tahu kalau di e-campus bisa kelihatan gak ya nilainya kalau UTS gak kelihatan paling di UAS nilai akhirnya doang ya ujungnya aja ya gabungan dari iya pas UAS nanti kalau UTS gak ketahuan tapi biasanya diumumin gak ditempel gak kayak kayak biasanya tuh di kampus kalau selama corona sih kita gak tahu sih karena gak ke kampus juga kan bisa ditempel bisa ditanyain kali ke BAAK mungkin bisa diumumin resmi kali dari BAAK jadi biar kita juga bisa tahu gitu evaluasi oh nilai kita baru sekian nih maka nanti di UASnya harus digenjot lagi gitu kan bisa aja jadi ya nanti coba aja ditanyain ke BAAK syukur-syukur bisa di release resmi lah ada resmi dari BAAK jadi secara umum kemarin UTS sebenarnya cukup baik ya cuma ada poin-poin pertanyaan yang kelihatannya teman-teman gak fokus dalam menjawab nih ya pertanyaan pertama itu sebenarnya jawabannya udah cukup bagus tuh pengertian dari perencanaan SDM itu seperti apa nah itu udah teman-teman jawabannya udah bagus lah gitu ya nah masuk ke pertanyaan kedua jelaskan mengenai apa tuh model dalam perencanaan SDM menurut George dan Rue nah ini kalian udah mulai kepecah jawabnya ada yang benar ada dijelasin pakai bagan boleh secara esai boleh gitu ya tapi secara umum sebagian besar kok malah jawabnya aktivitas-aktivitasnya dalam manajemen SDM bukan dalam perencanaan SDM kan kalau kita coba nanti nanti dilihat lagi slide-nya kalau dalam perencanaan SDM kan aktivitasnya ada mulai dari analisi situasi gitu ya ada forecasting ada HR audit ada kemudian penentuan kebijakan SDM gitu jadi aktivitasnya seperti itu tapi kalian malah jelasin aktivitas-aktivitas dalam sebuah manajemen SDM memang si Biarz dan Ruh itu bukunya tentang manajemen SDM memang dia menjelaskan mengenai kegiatan dalam manajemen SDM tapi itu nggak tepat gitu kalau dijawab di pertanyaan nomor 2 yang UTS kemarin jadi kalian banyak yang salah nih jawabnya nggak tahu kalian yang nggak fokus atau seperti apa gitu ya nah kemudian di pertanyaan ke keempat pertanyaan keempat juga jelaskan mengenai apa yang dimaksud dengan gap dalam sebuah perencanaan SDM nah ada beberapa dari kalian yang benar jawabnya pas gitu ya tapi ada juga yang jawabnya nggak tahu deh saya dapat mungkin ya saya mungkin kalian jawab sambil browsing gitu ya gap itu apa sih gitu ya browsing di google atau macam-macam tapi bukan itu sebenarnya yang 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 saya inginkan gitu ya jadi kalau saya udah jelaskan ya berulang-ulang di pembahasan pertemuan tentang perencanaan SDM kemarin bahwa sebuah gap dalam perencanaan SDM itu terjadi ketika ada kesenjangan antara hasil kita melakukan peramalan SDM forecasting dengan realitanya kondisi kondisi SDM yang ada di perusahaan kita itu seperti apa nah itu terjadi gap kesenjangan antara HR forecasting dengan HR audit nah gap itu kemudian harus diisi dengan kebijakan-kebijakan SDM gitu ya nah sebenarnya itu yang jawaban yang pengen saya dapatkan cuma kemarin nggak tahu kalian nggak fokus atau lagi cari jawaban di internet atau apa ya gapapalah dapat ongkos nulis lah yang penting ya ya gitu jadi itu sedikit review buat UTS kemarin mudah-mudahan di pertemuan eh sorry mudah-mudahan di dalam ujian akhir nanti bisa tambah fokus ya bisa digenjot apa nilainya jadi bisa lebih bagus lagi gitu jadi nanti di nilai akhirnya jadi bagus jadi jangan sampai karena yang awal ini jelek nanti di ujian akhirnya juga kebawa jelek karena bobot dari UTS dan UAS ini cukup lumayan ada 40% 40 sama 30% itu aja dari saya mungkin ada yang mau nanggapin atau ada pertanyaan enggak ada enggak enggak nanti slide-nya bisa di download di e-campus ya udah saya upload di e-campus nanti bisa di download bisa dibaca-baca oke terima kasih sudah bergabung di pertemuan kali ini mohon-mohonan kita bisa ketemu lagi di pertemuan minggu depan tetap jaga kesehatan ya selamat malam Assalamualaikum Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Waalaikumsalam 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 Warahmatullahi Warahmatullahi Assalamualaikum Warahmatullahi Assalamualaikum